Perpindahan IKN menuju Kalimantan Timur sudah menjadi proses selanjutan dari pembangunan IKN Nusantara. Perencanaan pun mulai dicanangkan untuk persiapan pindahnya IKN ke Nusantara secara menyeluruh. Kecamatan Sepaku yang terletak di Penajam Pasar Utara adalah salah satu dari bagian perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara, di mana nantinya akan menjadi kawasan inti pusat pemerintah IKN Nusantara. Sejak ditetapkan Kecamatan Sepaku sebagai wilayah IKN Indonesia, berbagai gugatan terkait sengketa lahan yang tidak memiliki legalitas mulai muncul di tengah masyarakat Sepaku. Namun hal itu tidak menghentikan langkah pemerintah untuk tetap melanjutkan proses pembangunan. Rencana perpindahan ini mendapat respon dari warga Sepaku. Siti Juharyanti selaku Ketua RT mengungkapkan sosialisasi yang dilakukan pemerintah baru dilakukan bersama pemerintah desa, dan sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut terkait relokasi di wilayah Sepaku. Perihal pindahnya Ibu Kota ke wilayah Sepaku diungkapkan oleh Siti membuat warga merasa bangga. Namun ada hal yang diharapkan olehnya sebagai perwakilan dari masyarakat. Ia berharap jika mereka harus dipindahkan setidaknya. Ada tempat yang layak untuk mereka tempati. Ia juga berharap agar bisa ditempatkan berdampingan dengan wilayah KIPP. Harapannya warga sini, Pak, khususnya saya pribadi, karena kawasan kita ini kan rumah kita ini masuk di KIPP, harapannya minta dilepaskan saja, Pak. Masuknya dilepaskan ke mana, Pak? Dilepaskan dari KIPP. Tidak ingin dijadikan kawasan KIPP? Kalaupun seandainya dijadikan kawasan KIPP, harapan kami, kami tidak diganggu, Pak. Biarpun kami bersebelahan saja dengan Ibu Kota. Kalaupun harus dipindah, dipindah ke mana, karena tidak akan harus sesuai sama yang ada, Pak. Harus jelas. Hal yang sama juga diungkapkan Ahmad Saiful selaku warga sekitar. Ia mengaku merasa bangga jika tempatnya menjadi kawasan Ibu Kota Negara. Namun, ia meminta agar pemerintah memperhatikan nasib warganya apabila terjadi relokasi wilayah. Dikarenakan masyarakat sekitar masih memiliki mata pencaharian di kawasan KIPP. Kalau secara umum si masyarakat senang, ada yang gak senanglah dengan dulu awalnya, ya kita tahu sendiri ya. Sepi. Sepi, sekarang ada mungkin ekonomi akan jalan. Tapi kalau kita harus terbusur dengan dipakai pemerintah, ya misalnya mau diganti dimanapun ya gayanya berat, Pak. Masalahnya kan ekonomi, kita dipindah jauh, Pak. Sedangkan kita lho mau di sini, menikmati nih apa, ya dengan perkembangan itu kan mestinya penghasilan kita apa itu kan harus berubah. Ya, harusnya kan dengan adanya pembangunan kan kita gak salah satu persen jadi penonton lah. Terima kasih. Terima kasih.